gede-gede nih uh besarnya umbi kun apa namanya itu labu kuning labu kuningnya udah gede udah gede ini udah bisa di itu ya diketik tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa dirumah apa kabar semuanya hujum woyakil kumahadara mangka sadaya nana pemirsa pada kesempatan kali ini kita panen ya Umi tadi panen disini ini hui alias alias umbi-umbian ya Ubi Jalar lihat segede gini gede banget kita jump ya Alhamdulillah panen di pinggir halaman rumah nah kita lihat lebih dekat lagi ya pemirsa nah tuh tuh tak lihat lebih dekat lagi nih Ubi Jalanya lihat 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 tuh wah wii ya Oh Masya Allah ini gede banget ini hampir apa ya kalau dua sama ini segini mungkin ada satu kilo ini gede banget berat ini juga gede wow hmm gede-gede nih uh besarnya jadi ini tuh ya yang penting kita tanam mau bercocok tanam kayak gitu nanti kalau udah berbuah kayak gini udah udah keluar umbinya mau digodok ya mau di kukus mau dibakar wah dibakar enak banget nih mau di kolak terus mau digoreng apapun itu akan jadi makanan enak-enak mau antri aku antriin ke dapur ya pemirsa tuh ayo win komari ini kemana kun Mi Alhamdulillah banyak banget dan duh tuh pepaya yang saya tanam itu udah berbuah ya kalau di sini yang dekat rumah itu udah udah berbuah tapi kecil buahnya dan ini mulai berbunga nah ini pepaya California nih mulai berbunga lihat pemirsa tuh tuh nanti mau keluar buah situ ada labu kuning saya kemarin dipatok ayam mati maklum banyak ayam kalau yang di sini nah di sini udah udah berbuah uh tinggal menikmati hasilnya ini lebat banget ya Masya Allah dan kita kasih pupuk juga disitu dan ini tanaman lombok sama Alhamdulillah ini jadi lomboknya itu saya petik ya waktu kecil saya petik tunasnya itu dari sini saya petik terus nanti dia apa namanya banyak tunas bercabangnya ada satu dua tiga empat nih ini awalnya saya petik nah nanti kita lihat buahnya seperti apa dan disini juga ada terong-terong sayur ya tuh ya tuh udah berbuah disini mau dibikin benih lihat saya belum sempat semprot sama ada hamanya kita kedepan dan disini ada pohon papaya juga kita lihat kedepan nah jadi saya itu mau merenovasi ini pemirsa sini juga ada terong tuh terong apa namanya ini terong sayur ya udah keluar bunga dan beberapa kali sudah saya panen ya kalau misalkan saya bosan nih makan ikan terus ya bosan kan nah saya itu suka kesini ke pipir ngambilin terong ini terong sayur ini nah ini bisa dilihat tuh kemarin sudah saya petikin dan tadi pagi sudah saya semprot juga biasanya saya ambil saya goreng si terongnya terus saya bikin sambal kayak gitu Wow mantap sekali dan ini kacang saya pindahin ke sini dan Alhamdulillah tumbuh bagus ya tuh disitu banyak sekali Oh cabai-cabai ya pemirsa tuh saya itu nanam ini nih timun suri di sini cuma di cakar ayam udah gede nih udah segede gini nih tuh timun surinya dan ini asalnya itu asalnya lahan ini tuh hui ya ubi jalar tuh ubi jalar terus dirabutin pohonnya jadi mau kita ganti mau aku tanamin cabe ya si lombok itu yang udah dijadikan benih udah ditanam di sana di belakang yang kecil-kecil saya pindahin ke sini saya pindahin ke sini nanti kita kasih pupuk dulu ya kita pindahin ke sini ini di belakang dapur lihat pemirsa Masya Allah lihat ini terong ungunya segede gede gini ini oh johna ya kalau di di oseng-oseng sama kecap Oh sedapnya lihat tuh di cobek juga tuh ini udah bisa di itu ya di petik tuh udah banget tuh banyak ya di sini tuh tuh banyak lihat tuh ini sengaja biar jadi pupuk organik jadi saya sengaja semuanya sampah-sampah saya taruh sini biar nanti tanahnya itu gembur bagus dan bisa kita jadikan pupuk pemirsa nah kayak gini nih nanti dipupukin jadi buahnya Wow Masya Allah sekali lihat tuh buahnya tuh terongnya Wow mantep ya mantep pemirsa nah ini adalah roai nah jadi saya mau aku acting jadi seruai ini juga pengen dong sekali-kali muncul di video nah roai lihat pemirsa tuh buahnya Masya Allah Wow lebat sekali ya tuh lihat tuh tuh Masya Allah tuh lihat tuh 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 saya pengen metik-metik nanti nunggu ada sikinya kayak gitu nanti kita kukus Wah enak banget mantep nah kayak gini nih ini udah sudah tua ini ada sikinya itu mantep banget pulen ya dan ini juga bisa dijadikan lalap juga yang masih kecil kayak gini pokoknya ini Masya Allah tebarak Allah subur banget nah sampai ke sini juga di sini juga lihat tuh Wow mantepnya aduh saya lapar weh pukul bukan beteng pemirsa aduh aduh suri 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 dan nih tanaman cabai yang masih kecil yang mau saya pindahin ke sana itu di sini nih tuh lihat tuh ini si cabai setan ini udah keluar bunga ya Masya Allah ini juga udah keluar udah keluar mau berbuah tuh itu juga dan ini nah gini nih kalau sistem petik itu pemirsa ini dipotong si tunasnya dipotong tuh maaf ya enggak ini si tunasnya dipotong saya kasih lihat si tunasnya ini dipotong terus nanti keluar tunas baru nih ini tunas baru nih baru aja nih nanti dari bawah sini keluar tunas nanti dari bawah lagi juga keluar tunas nah ini nih seperti ini tuh Hai ini sudah dipotong dan ini keluar tunas baru lah tuh jadi banyak ya dan itu juga sudah lakukan sistem potong tunas sebelah sana juga ini juga nah ini baru kemarin saya potong baru kemarin dan ini sudah saya lakukan potong tunas nah ini udah ini udah ya nih aku ngomple oi dido itu pina-pina pemirsa enggak ada waktu sibuk banyak nih nah si cabai ini mau kita pindahin ke depan saya sana tadi itu loh yang bekas hui itu mau ditanam ini nih wah ini pohon apa pemirsa Halo ini buah apa ya buah apa bos ini buah apa dan disitu caunya udah ada tiga turui 123 tuh sama tuh ada lonca disitu lonca Oh di situ pupayanya juga ini juga dan ini juga udah tuh udah berbuah lagi pupayanya wah Masya Allah ya dan di sana itu di sana tuh lihat nggak pemirsa Hah saya kasih Jum ya kasih lihat itu Masya Allah tanaman saya Masya Allah Tebaraka Allah sudah gede umbi pun apa namanya itu labu kuning labu kuningnya udah gede udah gede udah gede uh uh Insya Allah mau kita panen nanti kalau udah bener-bener tua karena saya pengen ngebiniin bijinya saya pengen ditanam lagi tanam-tanam lagi kayak gitu loh ha ha mau bercocok tanam pasti kita akan eh apa namanya memetik ya kayak gitu nih bohong daunnya nih meraretet saya belum sempat ngasih pupuk dan ini adalah kucai lihat nih kucai tuh kucai ini udah bisa dipanin sih sebetulnya cuma kita nggak ada waktu itu juga saya nanam kucai sampai ke kata subur kayak gitu tuh tuh subur kayak gitu Masya Allah nah pemirsa bisa dilihat Aduh tuh ini adalah film alias mangga si mana lagi yang di rumah saya satunya saya tanam disini dia itu sekarang Tumeeng alias melete tuh kayak kurang giji mau aku pindahin ke situ ya mau aku pindahin nah aku pindahin ke sini ya kira-kira dimana kita bawahnya netralkan dulu tanahnya kita kasih kohe kotoran hewan bawahnya oke terus ininya kita masukkan ke sini pelan-pelan bismillahirrahmanirrahim woi woi pelan-pelan sayang ini sistem yang salah ya kayak gini oke Bismillahirrahmanirrahim yang harap kemana ya pagi dulu ke itu atau gitu nah yang harapnya ke sini ke kiblat ya oke terus teman-teman lihat dong nah pemirsa begini nih jadi si pelamnya si mangkanya kita pindahin ke sini kita kasih pupuk kita kasih ini lagi buat menetralkan tanah ya terus terus kita tutupin nanti kita spek ya ini nanti kita spek jadi jangan terlalu tinggi pohonnya sama yang pohon mangga di sana di rumah satu satunya sana oke Bismillahirrahmanirrahim tumbuh subur ya biar bermanfaat buat sesama seperti ini lanjut kita mau pupuk kita mau tanam itu cabai Dior mau makan nggak tuh Bapirsa si Dior baru pulang nih main seharian hei kamu main kemana ha kamu main kemana mau makan 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 tuh kita masukin ke rumah karena kalau malam kecingsa itu saya kurung di rumah nggak boleh main kecuali siang ya kan Dior pulang masuk ke rumah ya nggak boleh main ini tandanya tanah kita subur ya masuk ke rumah Allah Allah kalau ada cacingnya itu subur wuhh ada ini huinya masih ada ke itu belum ke itu semua sama uwi oke jaraknya seginilah pas kita tanamin kita kasih kohe kita kasih kohe kita kasih kohe kita kasih kohe kayak gini terus kita kasih di kapur dolomit terus kita kasih kam apa namanya merang bakar yang udah dibakar dan ini benih cabainya tuh pemiksa tuh benih cabainya tuh benih cabainya kita semplumin ke air nah kita tanam tuh Bismillahirrahmanirrahim di sini dulu tuh Bismillahirrahmanirrahim tuh 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 cacing Alhamdulillah udah tanam 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 aku mau lanjut tanam di sini ada yang belum itu kecungkil tadi huinya ya di sini masih ada satu lagi ini aduh ini dalam banget nih wah tuh tadi gak kepanen sama uwi lupa tuh lihat tuh ini tanahnya bisa dilihat ini tanahnya merah ya tuh merah tapi Masya Allah subur ya kan bagaimana kita cara merawatnya aja kayak gitu tuh oke buat semuanya terima kasih banyak aku mau lanjut nanam nanti kita lihat ya beberapa bulan lagi hasilnya seperti apa mudah-mudahan subur jauhkan dari segala penyakit dan hama semangat buat semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh undur diri dari kebun kesayangan halaman rumah ya tuh tuh gede banget tuh wow